Pagi ini beredar berita dari satu media online bahwa ada satu orang pendeta HKBP yang tertembak. Oleh karena itu, saya pendeta Victor Tinambunan melayani sebagai Sekretar Jenderal HKBP, menyampaikan beberapa hal yang pertama, kami langsung meminta Bang Preses Horas Purubah untuk mengecek di Deliserdang dan kami menerima kabar dari beliau bahwa tidak ada pendeta HKBP yang tertembak. Dan semua pendeta-pendeta HKBP, kami bersyukur kepada Tuhan, semua baik-baik saja dan tidak ada yang mengalami seperti yang diberitakan di media online itu. Yang kedua, kami ikut prihatin kalau ada yang tertembak yang kami dengar namanya Fernando Tambunan, kiranya boleh cepat pulih. Yang ketiga, kita sangat mengapresiasi kerja keras pers, media online, dan cetak karena kita tahu persis bahwa media ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tapi untuk ke depan ini, kita berharap semua media bekerja dengan profesional bisa mencek dulu keberadaan untuk diberitakan. Oleh karena itu, dari kantor pusat HKBPP, kami berdoa, bangsa kita tetap hidup dalam kerukunan dan damai sejahtera dan kasus ini boleh ditangani oleh aparat dengan sangat baik. Demikian kami sampaikan dengan ucapan terima kasih.